Belum ada agresifitas, tapi lihat Okta, dia punya wings by wings. Sebagai mid laner yang punya mobilitas kencang juga, dia bisa langsung rotate ke atas, bahkan lihat MR-nya. Yang ternyata udah mulai tercicil dan... Gak bisa yang terlalu memberikan badannya untuk membuka rumputan, guys. Kalo masalah sih, sebenernya. Tapi nampaknya kali ini, Nome 16 sudah mulai diaktifkan juga, tapi slowly dengan retribution yang on point, berhasil untuk mendapatkan satu turtle-nya. Walpah Decimation tadi hampir under Rovev, keluar, tapi dengar dari Fader Istrack, udah mulai dibuka juga. Mukumu dari pergerakan dari teman-teman pedekan, Nominion Blast, terpuka tapi tidak terbelihan, yang terkonek dengan adanya sebuah Breath of the Ocean, belum punya DP yang optimal, tapi Dawn yang ternyata berhasil untuk mendapatkan satu poin pick-off terhadap Rafflesia, dan keuntungan besar kembali terjadi di mana Tantang masih diapelkan, tapi MR yang ternyata terculik sendirian di depan sana, dan justru dia yang berhasil bertahan, karena dengan adanya pasif dan lifesteal yang dimiliki, Kursus of Cry Energy Impact, belum berhasil untuk bisa menumbangkan MR di sana. Oh, speechless sekali ini. Rockwave masih belum optimal nampaknya, namun satu yang berhasil ditumbangkan dari Violence Ironhook-nya, masih miss pun objektif di lane sebaliknya. Oke, tapi sekarang ada sebuah conceal yang dilakukan, charge kali Rafflesia dipaksa untuk mudur turn apart, memori masih belum cukup, tapi ternyata ada satu pencurian terhadap Tartal-nya, di mana Ideman berhasil mendapatkan retribution yang on point, tapi lihat dari MR-nya, memaksakan diri untuk berada di lini paling depan untuk pendekar, tapi gak akan bertahan sampai lama, karena Violence-nya ternyata sekarang yang udah mulai tertangkap. Dua player jadi angin segar juga untuk mereka, melihat dari gold-nya juga sekarang ketertinggalannya sekitar 1000. Yap, itu dia, Ironhook terculik Okta sendirian, Purify belum bisa menyelamatkan dirinya dari blood di hand, karena efek suppress yang diberikan. Violence bakal cepat dikejar MR, tapi lihat Baymax-nya free hit banget di arah belakang, ada Petrify Gaming dengan Furious Dive, Pressure Sword berhasil mendapatkan satu player disana, Violence dipaksa untuk mundur, dan kemenangan dari teamfight berhasil diamankan oleh pendekar. Oh, ini Lord Enhanced loh, bahkan langsung saja berjalan ke arah satu base target di arah tengah, Ironhook terkonek, membuat adanya sebuah blood di hand yang membuat, senyawa dari slowly berhasil untuk dihilangkan, idaman langsung berada di lidi pali terdepan, tapi lihat damage dari Baymax yang sakit banget, langsung bisa ngerontokin slowly depan sana. Bunyi semuanya ini dari arah kira, lihat ini kunsil ada naga invisible yang langsung maju lagi, walaupun slowly kali ini tertangkap dengan dari belalihan, di follow up dengan Reference Dive, dan bahkan slowly gak bisa bertahan terlalu lama, Okta terculik dengan dari Baymax yang memiliki damage cukup besar. Dua player dari Argus Senna kali ini berhasil untuk dihilangkan, Wave Minion yang berjalan, kalian akan menghantarkan kah pendekar untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama, karena disana terkenal lagi dengan dari satu buang aksi penculikan Emar, Nominen Blast diaktifkan, membuat dari efek stun Emar kali ini dipangsa untuk bunuh, tapi Don gak bisa terlalu lama menahan damage-nya, dan dari pendekar ternyata masih belum bisa menginstun game kali ini, walaupun peran Natna terculik kali ini dengan Reference Dive, dan base-nya kali ini akan menjadi milik dari pendekar esports.